selamat menikmati kompetensi intinya KI 3 dan KI 4 kompetensi dasarnya terdapat pada KD 3.7 yaitu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan Ruki Laba dan KD 4.7 penyusun laporan Ruki Laba tujuan pembelajarannya 1. menjelaskan pengertian laporan Ruki Laba Perusahaan Jasa 2. menjelaskan akun-akun yang terkait dengan penyusunan laporan Ruki Laba Perusahaan Jasa 3. menjelaskan bentuk-bentuk laporan Ruki Laba Perusahaan Jasa 4. menjelaskan langkah-langkah penyusunan laporan Ruki Laba Perusahaan Jasa 5. membuat bentuk laporan Ruki Laba Perusahaan Jasa 6. menyusun laporan Ruki Laba Perusahaan Jasa Materi pembelajarannya Laporan rugi laba adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam suatu periode akunan ini. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan, serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Matri yang kedua yaitu akun-akun yang terkait dengan penyusunan laporan rugi laba perusahaan jasa. Akun-akun apa saja yang terkait? Akun pendapatan dan beban. Pendapatan ini terdiri dari dua, pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional berarti pendapatan yang didapatkan dari kegiatan usaha sehari-hari. Kalau pendapatan non-operasional berarti pendapatan yang dikone dari bukan kegiatan sehari-hari keusahaan. Nah, contohnya pendapatan operasional misalnya kalau dipengkel berarti pendapatan servis, kalau disolom berarti pendapatan rias, dan lain-lain. Sedangkan pendapatan non-operasional contohnya pendapatan bunga. Karena pendapatan bunga ini didapat bukan dari hasil usaha kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, beban. Beban juga terdiri dari dua jenis. Pertama, beban operasional. Kedua, beban non-operasional. Beban operasional berarti beban yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari. Kalau beban non-operasional berarti beban yang digunakan bukan untuk kegiatan usaha sehari-hari. Contohnya, beban operasional misalnya beban listrik, beban gaji, dan lain-lain. Beban operasional contohnya beban bunga. Matrius selanjutnya, bentuk-bentuk laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba ini ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk single step. Bentuk single step itu seperti apa ya? Nah, bentuk laporan ini jenisnya adalah menjumlahkan seluruh pendapatan dan semua beban yang ada. Kemudian, selisih dari pendapatan dan beban akan diketahui besarnya sebagai rugi atau laba perusahaan. Nah, ini contohnya bentuk single step. Jadi, pendapatannya di sini ya. Di jumlah, seluruh pendapatan di jumlah, dikumpulkan di jumlah. Kemudian, seluruh beban dikumpulkan dan lalu di jumlah. Setelah itu, kita hitung laba bersihnya dengan cara pendapatan dikurang beban. Nah, dapat laba bersih ya. Nah, jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan memperoleh laba. Bentuk laporan yang kedua, bentuk laporan rugi laba yang kedua yaitu bentuk multiple step. Biedanya apa ya dengan single step tadi? Dalam laporan ini, transaksi operasi dipisah dengan transaksi non-operasi. Juga menandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Nah, ini contohnya bentuk multiple step. Nah, di sini kita harus bedakan yang mana pendapatan operasional, yang mana pendapatan non-operasional. Begitu juga dengan beban operasional dan beban non-operasional kita pisahkan. Jadi, caranya kita hitung dulu pendapatan operasionalnya berapa, kemudian beban operasionalnya berapa. Kita cari laba operasionalnya dengan cara pendapatan dikurangi beban operasional. Dapat laba operasional. Kemudian, baru kita hitung lagi pendapatan dan beban non-operasional setelah itu. Lalu, kita hitung lagi yang terakhir laba operasionalnya. Jadi, bisa kita bedakan sini. Bentuknya, kalau single step itu dipisah antara pendapatan operasional dengan pendapatan non-operasional. Begitu juga beban operasional dengan beban non-operasional dipisah. Kemudian, dengan tadi yang single step itu langsung kita jadikan satu pendapatannya berapa totalnya. Beban-beban ini kita jadikan satu semua berapa totalnya. Lalu, kita cari laba operasionalnya. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan laporan rugi laba perusahaan jasa. Langkah yang pertama tentunya kita menuliskan kop identitas perusahaan terlebih dahulu, yang paling atas. Kemudian, kita menuliskan jenis laporan keuangan yang disajikan. Misalnya, laporan rugi laba. Kemudian, periode tahun laporannya. Kemudian, tepat di bawahnya memuat komponen utama laba rugi. Di antaranya, total pendapatan, total beban, laba, atau rugi. Yang didapatkan. Selanjutnya, kita akan menyusun laporan rugi laba perusahaan jasa. Tahap pertama yang dilakukan dalam menyusun laporan rugi laba adalah dengan mempersiapkan naraca lajur. Naraca lajur merupakan dasar dalam membuat laporan rugi laba, karena laporan rugi laba bersumber dari naraca lajur yang ada pada kolom rugi laba. Jadi, seperti kita ketahui bahwa naraca lajur tersebut gunanya untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi, dalam menyusun laporan rugi laba ini, sumbernya itu dari naraca lajur yang sudah kita buat sebelumnya. Berikut disajikan naraca lajur perusahaan jasa. Nah, ini naraca lajur yang sudah kita buat ya. Jadi, dalam siklus akutansi, setelah kita membuat naraca lajur, selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Pada video kali ini, laporan keuangan yang kita buat, yaitu laporan rugi laba. Jadi, kita membuat laporan rugi laba itu datanya kita ambil dari naraca lajur pada kolom rugi laba. Nah, ini ada kolom rugi laba ya. Ini datanya kita ambil dari sini, untuk membuat laporan rugi laba. Di sini sudah didapat labanya Rp27.500.000. Baiklah, sekarang kita akan membuat laporan rugi labanya. Nah, jadi berdasarkan data naraca lajur yang tadi, maka dapat disusun laporan rugi laba perusahaan jasa sebagai ukur. Pertama, kita buat dulu yang bentuk single step. Nah, jadi untuk single step seperti ini. Langkah pertama kita tuliskan dulu. Oh, ya. Kemudian, yang selanjutnya kita menghitung seluruh pendapatannya. Nah, ini pendapatannya sebelumnya kita jumlakan. Hasilnya terhadap sini. Kemudian, seluruh beban-bebannya kita jumlakan. Beban-bebannya, seluruhnya ini kita jumlakan. Hasilnya terhadap sini. Kemudian, kita hitung selisihnya pendapatan di kembang-beban. Dapat Rp27.500.000. Ya, ini pendapatannya lebih besar daripada beban. Maka di peningkatan yang lainnya. Lalu bersih ini. Jadi, labanya Rp27.500.000. Sama seperti yang ada di neraca lajur tadi ya. Lalu bersihnya Rp27.500.000. Berarti, laporan yang sudah dibuat ini sudah benar. Karena laba bersihnya sama dengan laba bersih yang ada di neraca lajur tadi. Nah, ini bentuk multiple step ya. Laporan rugi laba bentuk multiple step. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Bentuk multiple step ini kita harus pisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan non-operasional. Begitu juga beban operasional dengan beban non-operasional. Ya, jadi langkah pertama kita tulis dulu judulnya. Kemudian, yang paling atas ini laba operasional. Laba operasionalnya berupa pendapatan rias Rp29.720.000. Kemudian, beban-beban operasionalnya ini kita kumpulkan. Kemudian, kita hitung jumlah beban operasionalnya. Hasilnya Rp12.685.000. Kemudian, kita selisihkan antara pendapatan operasional dengan beban operasional. Berarti kita kurangkan ya, hasilnya Rp17.035.000. Nah, ini merupakan laba usaha atau laba operasional. Karena pendapatan operasionalnya lebih besar daripada beban operasionalnya, maka di sini perusahaan mendapatkan laba operasional. Jadi, di sini laba operasionalnya Rp17.035.000. Nah, setelah kita mendapatkan atau menghitung laba operasionalnya, kemudian, langkah selanjutnya kita menghitung, kita mencari laba non-operasionalnya. Dengan cara pendapatan non-operasional dikurangi dengan beban non-operasional. Nah, di sini pendapatan non-operasionalnya Rp14.470.000. Kemudian, beban non-operasionalnya Rp4.500.000. Maka, dapat kita saksikan, maka kita mendapat laba non-operasionalnya Rp9.970.000. Nah, sehingga total laba keseluruhannya, berarti laba operasional Rp17.035.000. Ditambah laba non-operasional Rp9.970.000. Maka, laba bersihnya Rp27.035.000. Nah, ini laba bersihnya Rp27.035.000. Sama dengan yang laba bersih yang ada di neraca lajur pada kolom rugi laba. Berarti, artinya laporan rugi laba yang sudah kita buat ini sudah benar. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah dipahami bukan? Sekian penjelasan tentang laporan rugi laba perusahaan jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!